Halo semuanya, nama aku, nama saya, Cuyo Usma Oke, aku mau ngulang kembali pertanyaan sebelumnya Kan kakak disini sedang masa studi S2 Jadi mungkin Kepos dirumah pengen tau sebelumnya S1 kakak itu sebenernya jurusan apa sih? Terima kasih banyak untuk pertanyaan ini karena kakak mau sambil memperkenalkan asal ya Itu penting banget, kalau kita sama-sama itu harus memperkenalkan Kalau kita dari Indonesia kan, sampaikan ya, kita dari Indonesia Sekarang di Resolusi, jadi kakak dari Aceh, kemudian Universitas Syahkuala Saya satu itu dari Fakultas Nipak Nipak, sama Nipak Fisika Tapi pas S2 berlanjut ke pendidikan Pendidikan, pendidikan fisika ya kak Jadi dari Nipak, S2, langsung ke pendidikan Kenapa penawarannya disitu? Penawarannya gitu, dari senternya ya kak Lebih kayak gini sih, kayak ini ada kesempatan dateng gitu Kakak, bener banget kak Kakak waktu itu juga bimbang, ceh lah Memang kayak, ini S2 nggak ya gitu Jadi kakak ada konsul sama Pembing 2 waktu kakak buat skripsi dulu Jadi, nasihat beliau itu kayak gini Karena kakak waktu itu kan ada lagi ngincar bahasiswa untuk yang ke Australia AS tau nggak sih? AS tau kakak namanya kak Jadi itu, waktu itu karena kenapa? Karena kakak terinspirasi, termotivasi dari guru bahasa Inggris kakak Privat, guru bahasa Inggris kakak Jadi beliau itu lulusan dari, itu, dari Australia Australia, wow Beliau banyak ceritanya tentang Australia dong Pengalaman pribadi Dan, maksudnya keunggulan, keunggulan biasiswa disitu Keunggulan kita pendidikan di Australia dan selainnya gitu Jadinya kakak pengen kesitu, eh tiba-tiba dapat tawaran Dari Sensei ini, jadi kakak kayak bingung Terus, mungkin antara Pembing 1 kakak ini sama Pembing 2 ini kayak deket gitu loh Satu proyek pendidikan juga sama Sisi di sini Jadi beliau tahu, walaupun kakak cerita Jadi pas lagi diskusi, apa kakak konsultasi atau nggak sih? Apa gitu, jumpa, jadi beliau bahas Sebenarnya nggak kakak-kak cerita, cuma beliau yang mancing Terus beliau menasihatin, ini kan kesempatan datang Jangan melepaskan kesempatan yang datang atau kesempatan yang belum pasti Iya betul Jadi gitu, kata beliau, ini nggak datang dua kali Kamu pun mengejar kesempatan itu yang belum tentu Apa kamu bisa atau nggak Jadi, yaudahlah, Bismillah Akhirnya kakak putusin Mengambil Udah ambil Dan kakak udah nanya ke orang tua Orang tua Mengiakan, ngasih izin Udah lah, akhirnya kakak bilang ke bapak yang Pembing 1 kakak, si kakak itu Iya, kakak setuju untuk daftar Akhirnya baru udah kita proses untuk apply-apply Blah-blah stepnya Oh wow Sebelumnya pernah kepikiran kak sih kak Buat lanjut S2 di luar negeri Atau ada cita-cita Nanti S2 pengen lanjut disini deh Atau Pak kayak udah pernah cita pake inget Iya, tapi kayak pors di rumah pengen tau kak Iya 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 Jadi, sebenernya dulu dari ismiak SMA Eh kakak SMA dulu itu mimpinya pengen ke Jawa Jadi kayak pengen, pokoknya pengen ke luar aja Naik ke sawat Tapi gak pake uang pribadi Gitu Ini kayak jerom banget tuh kak Jerom Iya lanjut kak Terus, gimana gitu kan Terus, apalagi waktu itu angkatan SMA kakak itu Satu persatu udah ada yang punya prestasi lah Ada yang ini, ini tuh macam ada masing-masing Nah kakak tambah, pengen, pengen, pengen Jadi semuanya tambah ini Nah itu seolah-olah kakak doain dari kalang satu SMA loh Konsisten doanya Iya, doa itu konsisten sebenernya ya kak Iya, jadi kadang Walaupun orang bilang istiar juga perlu Pasti dong kan Tapi, waktu kita mencoba gak ada jalan untuk istiar apapun Doa itu membuka jalan untuk istiar lebih lanjut gitu loh Iya bener-bener kak Jadi kayak, kita doa dulu Meskipun sebelumnya gak ada kesempatan Tapi dari doa itu, tiba-tiba Allah buka jalannya buat doa itu terkabul kakak Iya, kayak Eh dateng gitu Kita gak perlu mencari, dateng gitu Nah waktu itu, jadi kakak ditawarin sama kepala sekolah Dua karya ilmiah, karya tulis ilmiah Jadi yang satu itu, kakak ketua Ketua, kalau kami, osip ya bilangnya Jadi karena kakak sekolah asrama Osip bedanya sama osis apa? Nah itu kakak sekolahnya asrama kan Jadi asrama itu ada osip, osip putri, osip putra Dan ada osis, osis untuk sekolah P itu pesantren sih sebenernya Cuman sebenernya untuk asrama Eh, osip apa osip? Osip, osip, osip Jadi kakak untuk ketua putri Putri, gitu Jadi bapak ini ngasih kesempatan kita buat Tulis karya, karya tulis ilmiah Untuk tiga orang ini Untuk tahu kayak di luar itu gimana Untuk biar ada pengalaman Untuk diterapkan di organisasi gitu loh Tujuan utama belahnya seperti itu Ditawarkan kita buat Satu kan, itu diapai dimana ya Lupa kakak, apa sih Kedua, ditawarkan lagi sama bapak yang Sama bapak kepala sekolah kakak Untuk karya tulis ilmiah ke ITB Wah, itu pas SMA ya kak? Iya pas SMA Enggak bilang kakak pengen ke Jawa itu Nah terus Ke ITB Iya, itu dibuka sama ITB Sama fakultas Apa ya Aduh, lupa Maaf ya, lupa Kemudian kakak akhirnya kakak ngajak kan Jadi bapak bilang Cari dua temen lagi Jadi kakak mikir Tak ada satu temen yang Kakak mikirnya gini Jadi temen Bukan temen deket Tapi temen yang kira-kira Dia ketika kakak mulai lemah semangat Untuk menulis Untuk mempikir Dia tuh bisa Jadi pemacu Jadi kayak Ayo nih, ayo ini aja Karena itu paling penting sih sebenarnya Iya, gitu kan Akhirnya jumpa satu Ada satu lagi kak mikir Kayaknya gak bisa di satu angkatan sama deh Supaya nanti seterusnya kita selesai Ada generasi Akhirnya kakak cari adik lain di bawah Ada angkatan ya kak Bahasanya Di bawah angkatan kak satu Akhirnya kita ng-apply Eh, rupanya rejekinya yang ke ITB Wow Akhirnya kita jadi finalis Kita presentasi Akhirnya kakak ke Bandung Jadi mampir di Jakarta Akhirnya ke Monas pertama kali Jadi bisa naik pesawat gratis ya Wah, luar biasa Ya maksudnya cerita anak daerah ya Mungkin kalo orang-orang itu kan Ini pesawat aja apa gitu Tapi itu hal yang Luar biasa buat Luar biasa buat Untuk anak daerah ya Apalagi dibayarin Jadi kita Wah Hebat lho Kakak bisa diberi kesempatan sama kepala sekolah Buat memilih anggota Anggota Jadi partner Buat ikut uang banyak Kalo di sekolah aku Sekolah kayak guru-guru yang nentuin gitu Oh gitu Enak ya kak Seru-seru Itu kepala sekolah ter Sebenernya semua guru Bagus di bidang masing masing Tapi beliau itu Sampai sekarang banyak nasib beliau masih kakak Lakukan gitu Iya yang Pokoknya banyak mengaruh lah kehidupan kakak Jujur Pertama itu Paling penting dan Buang sampah-sampahnya dan lain sebagainya itu Luar Pokoknya banyak-banyak banget Sama beliau Pak Agus Ikhwan Mahmudi Iya semoga bapak sehat Sehat ya Sekarang masih mengenang bapak Masih ingat masing-masing bapak Oke jadi intinya Apakah dari dulu Dari sebelum-sebelum kakak keluar Keluar dari Indonesia Menonton ilmu ke Jepang Itu udah ada cita-cita Pengen selanjut ke luar negeri Iya Jadi yang tadi udah masuk kan Iya Tadi sampai salem ya Salem buat Kau bapak sekolah kakak ya Semoga beliau sehat selalu Amin Sama ibu juga Fitri dan anak-anak Salah satu jasa dari guru itu Yang sampai sekarang ini Kok gak mau jadi guru ya Iya Kemudian Akhirnya dapat Kesempatan kita ke Bandung Presentasi bertiga Dan Jadi Kenangan yang luar biasa juga kan Karena emang kayak Dipengen-pengen gitu Terus Kakak lanjut Kuliah Dan sebenernya gak pernah mikir Pengen jadi masuk MIPA sih Itu Dari jurusan yang kakak pilih Jurusan MIPA Fisika itu Saran ayah kakak Jadi Malah dari Dari Yang kakak pilih itu gak ada yang lewat Lewatnya yang ayah kakak Yang ayah kakak suruh gitu Ya udah berarti Rezeki ya Di situ Kakak malah sukanya sebenarnya ekonomi Kayak Ya ekonomi lah Waktu itu pengen banget ekonomi sih sebenernya Terus Lanjut S1 Terus kakak emang dari dulu juga mikir Emang dulu dari SMA udah mikir gitu kan Jadi SMA Kalau SMA kakak pengennya keluar kota Lalu ke Jawa Yang dekat-dekat dulu ya Jadi pas kuliah kakak pengen keluar negeri gitu Wah Sama Pursusnya sama Pengen gak pakai mau sendiri gitu Wah Dan semuanya Alhamdulillah terkabulkan Ya Allah ya Allah mau baik sih emang Terus Terus Akhirnya Dan sebenernya gak ada kakak spesifikan Kakak mau ke negara ini Ke negara ini Ke negara ini Enggak sama sekali Yang intinya ke luar negeri ya Keluar negeri gitu Dan waktu itu gak tau kenapa Jadi kayak Pas Apa ya Sumpit ya Cerita Sumpit ya Itu Gak tau dari mana datang Keinginan itu Kemudian cuman Ih pengen beli sumpit Pengen belajar Pakai Sumpit Pengen belajar pakai Sumpit Pengen belajar pakai Sumpit Ih mana tau nanti Ke Jepang Itu cuman kayak Angin Lalu gitu doang loh Yang kayak Asal ngomong aja Selalu Ngetus aja udah gitu Jadi kakak pergi Beli Sumpit Jadi kakak kalau pakai Domi itu pakai Sumpit gitu Kayak Biar Biar lancer ya Jadi pas Nia ngapain sih Kan kita buat apa gitu Kita makanya pakai gelapu kan Budaya kita gitu ya Jadi bilang sama saudara Nia ngapain sih Pakai beli Sumpit Makannya Sumpit gitu Ya mana tau nantinya Lanjutnya segala ke Jepang gitu Cuman kayak Ngomong asal doang gitu Iya ini bener Ucapan adalah Wah doa Dan bener ke Jepang Dan ternyata bener gitu kan Ternyata bener ke Jepang Dan kemudian emang Sebenernya juga Dan jujur ya Sebenernya kakak dulu pengennya itu Lanjutnya itu adalah ke negara yang basic bahasa nativenya itu apa sih Bahasa Inggris Orang Inggris gitu Orang-orang yang ngomong asal Inggris Jadi kan ada tiga lah Harusnya Karena Australia Kalau nggak di Inggris Kalau nggak Amerika gitu kan Ya kesempatan datang itu Balik ke cerita sebelumnya tadi Datang kesempatan yang ini Yaudah lah Akhirnya Nasihat dari Guru kayak gitu Ikut aja Akhirnya yang halir Sampai deh ke Jepang Sampai di sini Oke Panjang sekali ya Berawal dari cerita Pengen belajar pakai Sumpit Itu bener loh Kalau kita pengen sesuatu itu Kayak di pikiran kita Kita pengen Misalnya kita pengen ke luar negeri Sugestinya itu dari diri kita dulu Jadi kita harus Kayak Mensugesti diri kita Apakah kita bisa Berbaur nantinya Kesana apa enggak Jadi aku juga sama kayak Kania Aku kayak punya cita-cita pengen ke luar negeri Aku juga nggak menentukan harus di Jepang Atau gimana pengennya ke luar negeri Itu ceritanya dari SMP lah Kemudian pas kuliah itu Beli Sumpit juga Pengen belajar Tapi aku nggak mensugesti diri Jadi aku kali aja Nggak ngeluarkan kata-kata Kali aja ke Jepang atau Korea Enggak Tapi aku memang Karena suka nonton drama Korea Terus belajar pakai Sumpit Nah belajar pakai Sumpit itu Akhirnya dapat rezeki ke Jepang Bisa jadi kayak Orang Jepang Makan pakai Sumpit Jadi kayak bisa Menyelesaikan dengan budaya Yang ada di sini Iya Bener banget Bener banget Bener banget Sampai orang kamera Makan Uh gaya banget sih Pak pakai Sumpit Pak pakai Nangal aja Iya Bukan gaya-gaya Sumpit Memang pengen belajar pakai Sumpit aja gitu Dari matanya kan Bukai Sumpit jadi gaiannya Aneh sih Aneh ga juga Kemudian Selama kakak di Jepang Udah mau 2 tahun Iya Udah mau 2 tahun Ada ga sih Titik dimana kakak kayak Ya Hidup di Jepang itu ternyata kayak Berat banget Wow Atau setiap hari Coba ya Rujak sih Rujak-rujak Pasti awal-awal kak Kalau awal-awal kan Itu masa penempaan yang paling luar biasa Gak banyak teman Yang tadinya kita banyak teman Khusus adaptasi kan Sebenernya adaptasi Apalagi Sensei kakak ini Orang yang sangat rajin Rajin Senin sampai minggu Selalu ke kampus banget Ya sayangnya Belum tertular kakak Udah mulai sih Menyesuaikannya itu sangat sulit Gitu kan Kakak yang Sebenernya kalo W1 dulu Lumayan Ya ada lah pulang telat-telat Tapi ga yang kayak Dari pagi pulang jam surat malam gitu Kayak kita pulang ke rumah Jadi kayak ga kena-kena Masih na rumah tangan gitu loh gitu Iya jadi pagi masih gelap Pulangnya juga udah gelap Apalagi kakak di lab kan Kakak sendiri Anggota labnya Terus balik ke apa tuh sendiri Jadi kayak Ini hidup ga sih Kayak hilang rasa hidup Kayak kakak kayak ga punya Sampai hilang mimpi Kayak Itu kayak Pokoknya beda Kalian ga pernah ngerasa perasaan itu Sebelumnya Kayak Kayak ragu ini kakaknya hidup tau ga Kayak kakak normal ga Gitu Karena berubah drastis ya kakaknya Iya karena kita pun Penyelesaiannya Apa schedule kita hampir sama kan Di setiap hari Dan kemudian sampai daylight Buku Kayak pekerjaan yang dilakukan monoton Yang kita Sebenernya basicnya Ga terbiasa dengan gitu Kita kan udah ditekan Kakak kan ada Ada ujian kan Jadi kita Ya harus lewat Gitu Ya begitulah derita Angek S2 Itu bener-bener di Tapi beda-beda Tiap lab Gak sama Kalo mungkin tanya Yang masih S2 lain Pasti beda-beda Tapi Yang jelasnya pasti satu Semua punya perjuangan Versi masing-masing Ya betul Atau mungkin harus Yang apa ya Yang struggle nya disini Yang lain mungkin Di lain Gitu Oke Kepors Jadi seperti itulah Cerita Dari Kania Penerima Beasiswa Full Beasiswa dari Max Jadi Kepors Di rumah udah Mendapatkan informasi Bagaimana Untuk mendapatkan Beasiswa tersebut Informasinya Bagaimana Kemudian Ada tips Beberapa tips Penting juga dari Kania Pengalaman Langsung lah Dari penerima Beasiswa Max Jadi semoga Teman-teman semua Kepors di rumah Insya Allah Yang pengen Belajar ke luar negeri Juga bisa dapat Kesempatan Sebenarnya kita itu Bukan pilihannya juga Bukan cuman ke Jepang Di luar negeri Itu banyak banget Basiswa yang tersedia Cuman kembali lagi dari kita Kita Mau gak mencari Informasi tersebut Mau gak berjuang Nah Seperti yang Kania bilang tadi Kalau untuk mendapatkan Basiswa itu Persiapannya Enggak hari ini Mau mendaftar Besok langsung dapat Enggak begitu Seperti Kania tadi Persiapannya sampai Setahun lamanya Sampai belia Sampai ke Jepang ini Jadi semoga Teman-teman semua Kepors di rumah Bisa terinspirasi Ada hal-hal positif Yang teman-teman semua Bisa ambil dari Pengalaman pribadi Dari Kak Nia Jadi Ada pesan-pesan terakhir Sebelum kita menutup Vlog kali ini Buat tips mungkin Buat teman-teman yang pengen Lanjut S2 Atau sekolah ke luar negeri Pertama ya Pertama itu Di atas segala-galanya Iya Jadi iya Iya sih emang Iya bener Yang kuasa gitu kan Sama sendiri hidup kita Tuhan gitu Jadi Menurut Kakak itu paling penting sih Walaupun sebenernya Kalau kita ngomongkan Tuhan itu kan Banyak Banyak ini ya Gitu ya Bahkan ada etis dan sebagainya Iya Tapi kembali ke dia sendiri Dan kalau dari Kakak pepadi Paling terutama itu Ya Tuhan Semuanya itu karena Allah gitu Kemua Kakak Dan Kakak kesini tuh juga Kayak Kakak gak mencari Tapi Kakak dijumpai gitu Kesempatannya itu Emang datang ke Kakak Kakak gak mencari kesempatan itu Dan kenapa Kalau Kakak review ke belakang Kalau Kakak ya Karena hubungan yang kita bangun Dengan Tuhan itu Kalau misalnya hubungan yang kita bangun Gitu Ya Tuhan juga kan Ya sebenernya Tuhan pasti mahabaikan Ya itunya Tuhan kan memberi kemudahan kita Dalam jalan kehidupan gitu Jadi Pertama itu Terus Gimana Kalau masalah rejeki gitu kan Kama Kakak Itu yang Kakak bilang Tinggi juga Pertama sekali adalah Ya ibadah wajib dulu ya Yang pertama Soal waktu Puasa Dan itu Yang menjalani sunnah Kalau sunnah Sebenernya agama itu Agama itu setiap perintah agama itu Kayak ada ininya loh gitu Ini untuk kemana Ini untuk kemana Tahajud itu untuk apa Zuhan untuk apa Sedekah untuk apa Solet untuk apa Itu kayak ada ininya muara yang masing-masing gitu Nah Kalau untuk rejeki Kayaknya semua yang tidak di pengetah umum kan Zuhat sama sedekah itu menurut Kakak Kalau di pengalaman pria di Kakak Itu kuat banget Jadi Membuka pintur cik kita untuk apapun Jadi rezeki itu datang sendiri Jadi Solet zuha Berbanyak Terus Sama sedekah Kemudian juga Sama Tahajud gitu kan Tiga Pertama dengan Tuhan Yang kedua orang tua Ridu orang tua itu segalanya juga pasti Ridu orang tua adalah Ridu Allah Jadi kalau ada mimpi Share sama orang tua Apapun Hal kecil apapun juga Bilang ke ibu Bilang ke ayah gitu Terus Nanti Ketika orang tua dengar Bisa aja kan disisipkan ke doanya mereka Jadi Kayak Menambahkan Akhirnya bukan cuma kita lagi minta sama Tuhan Jadi orang tua kita juga membantu kita untuk minta sama Tuhan Jadi lebih banyak ya Apalagi doa dari orang tua untuk anak itu kan Kayak Gak ada ininya kan Gak ada Pembatasnya kan Gitu Kemudian juga sama guru Terus Berbual baik dengan guru Ya kan Dan Sehingga ridu Guru juga ikut Mengeridui Niat kita gitu Itu Kemudian ilmu yang benar disampaikan ke kita juga Nyampe gitu Jadi Menghargai Menghormati guru itu penting Kalo menurut kakak Kemudian Ya itu aja sih Yang pasensif Kemudian berhubungan baik dengan orang sekalian Intinya kebaikan Kemudian juga semangat harus pasti Semangat Emang niat Dan satu paling penting niat Niat kita itu Sebelum datang Itu udah harus dimantapin loh Itu kakak juga Ini kayak Pembelajaran untuk kakak sendiri Iya Kakak bilang keini gak yang Oh kakak juga udah 100% menjalannya Enggak gitu Sedang berusaha Sama-sama mengingatkan juga gitu Membentuk niat yang baik Yang mantap Ketika Melangkah ke sini itu penting kalo menurut kakak Jadi kesini mau ngapain Mau menuntut ilmu Berarti Menuntut ilmu Untuk menuntut ilmu Gak apa-apa Gak yang lain Gak macam-macam Jadi pas kita sampai sini gak yang Kengaruh sama ini Kengaruh sama ini Dan apapun jadinya Apapun nanti ada Ini tangan Ya akhirnya dengan lapang dada Dengan ikhlas kita terima Apapun keadaannya kita terima Karena kita menuntut ilmu gitu Betul sekali Kemudian Yang satu hal yang Aku garis dibawahi juga tadi Yang kakak bilang Dan bener itu Memang bener terjadi juga sama aku Niat Doa Doa yang konsisten Kakak doanya Bahkan mintanya itu Dari SMP ya kakak tadi Seperti SMA Kakak Doanya itu konsisten Dari SMA Sampai kuasa sama Kayak aku Aku juga dulu Ya Allah pengen deh Kayak pengen ke luar negeri Dan bener-bener itu Kayak bukan satu dua kali didoain Cuma satu dua kali dalam sholat Memang Seterus kayak dilakukan Doanya itu bisa dibilang kayak Kalau kita ngomong ke orang itu bisa jadi kayak basi gitu Tapi Jangan putus untuk berdoa dengan doa yang sama Karena kita gak tau Di sholat yang mana Allah mengabulkan doa tersebut Jadi jangan menyerah dengan satu doa yang belum terkabulkan Jangan putus untuk berdoa Iya Betul sekali Ada lagi kak? Udah kaknya Ya Jadi semoga teman-teman semua Kepos di rumah Mendapatkan manfaat Mendapatkan hal positif Dari konten hari ini Kontennya menurut aku sangat-sangat bermanfaat Karena merupakan pengalaman pribadi Dan hal positif juga Buat kita yang sedang menuntut ilmu Yang mungkin teman-teman di rumah juga Ada yang sama pengalamannya dengan Kania Seperti yang cerita-cerita Kania tadi Mungkin beberapa hal itu Terjadi juga dengan teman-teman dan Kepos di rumah Dan semoga Semoga Konten ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Jadi Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan Aku bisa buat Podcast-podcast lagi Seputar BS Sampai jumpa Terima kasih ya kak Semang lift Sampai jumpa Sampai jumpa إ beses